Menanggapi usulan gedung DPR RI dijadikan tempat untuk isoman warga yang membutuhkan, kami mengusulkan lebih baik rumah jabatan anggota DPR RI yang dijadikan tempat isoman tersebut. Mengapa kami berpandangan demikian? Karena gedung DPR RI saat ini adalah sebuah kantor, tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang orang untuk tinggal di sana, apalagi tinggal dan membutuhkan perawatan. Kamar mandinya saja tentu tidak cukup demikian. Di lain pihak, kita melihat bahwa rumah jabatan anggota DPR RI yang ada di Kalibata dan di Ulujami, itu adalah rumah memiliki kamar, memiliki kamar mandi, memiliki fasilitas untuk warga melakukan isoman. Dan menurut kami, tempatnya juga menyatu sehingga pengawasan terhadap warga yang isoman itu bisa dilakukan secara sangat efektif. Bahkan bisa mungkin saja dibuat sebuah posko atau pos medis, di mana nanti tenaga medis bisa berkeliling secara bertahap, secara reguler, untuk melihat, mengunjungi warga-warga yang sedang isoman. Nah, bagi kami berpandangan bahwa anggota DPR RI memiliki alternatif, memiliki pilihan untuk tinggal di tempat lain untuk sementara. Kita berpindah dan menyediakan lahannya, tempatnya, rumahnya untuk dipakai oleh warga yang isoman. Karena kita punya alternatif, kita punya pilihan, warga belum tentu punya pilihan. Nah, jika warga harus tinggal isoman di rumah tersendiri, di rumah sendiri yang mungkin tidak layak, tidak luas, tidak besar, menyatu dengan anggota keluarga yang lain, tentu anggota keluarga yang lain berisiko untuk terpapar. Oleh karena itu, kita mengusulkan agar rumah jabatan DPR RI ini bisa dipergunakan oleh warga untuk isoman. Saya pribadi akan memperlakukan warga yang tinggal di rumah jabatan saya sebagai halnya tamu bagi saya. Saya siapkan semua kebutuhan makanannya, makanan pagi, siang, dan malam. Kemudian saya juga akan siapkan kebutuhan-kebutuhan vitamin dasarnya, sehingga yang bersangkutan tinggal di sana betul-betul bisa fokus untuk pemulihan kesehatannya. Nah, ini kami harap bisa juga disambut positif oleh rekan-rekan anggota DPR RI lainnya. Kami telah berbicara dengan Wakil Ketua BURT, Badan Usuhan Rumah Tangga DPR RI, dan mudah-mudahan hal ini bisa diangkat ke pimpinan DPR untuk bisa ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi secara positif, berkontribusi secara nyata untuk warga yang saat ini memang membutuhkan tempat untuk isoman. Terima kasih.